Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Kak Umar Dalam Naji Ahlak Jamaah Yang di rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin kita membahas tentang Landasan Ahlak Dan sifat Ahlak Islam Sekarang kita akan membahas tentang Cara penerapan Ahlak Kepada anak-anak kita Bagi guru pun Kepada siswa-siswanya Jamaah Rahmatullah Prof. Dr. Ahmad Tafsir Memberikan Metode-metode Penerapan Ahlak Untuk anak-anak kita Atau siswa kita Yang pertama Adalah Peneladana Suri teladan Karena kita tahu Anak-anak kita Paling mudah untuk mencontoh Teladan Yang dimulai dari diri kita Teladan yang baik Yang selalu dilakukan Selalu dilakukan Selalu dilakukan Sehingga menjadi alat itu jauh bagi kita Maka anak-anak kita pun Akan Mengikuti Mencontoh Melihat Terus mencontoh Dan maka bisa dilakukan Apabila ahlaknya kita Jelek Maka dia akan mencontoh Jelek juga Itulah teladan Kembali disebutkan Nabi Muhammad pun Membuat Sudi teladan yang baik Yang dicontoh oleh Para sahabat-sahabatnya Kita pun Mencontoh Nabi Dengan teladan yang baik Untuk kita Dan untuk anak-anak kita Yang kedua Adanya pembiasaan Dibiasakan itu teladan Dibiasakan Mungkin pertama-pertama Kita berat Bagi anak-anak pun Kita berat Bagi siswa pun berat Tapi dengan ada Pembiasaan Pembiasaan Menjadi ringan Menjadi mudah Dan pembiasaan itulah Yang menjadi ahlak Yang ketiga Pemotivasian Beri motivasi Beri semangat Bagi anak-anak kita Dalam metode Pendidikan Islam Ada sebenarnya Targif Supaya anak-anak mau Melakukan Anak-anak mau Melakukan hal yang baik Mungkin saja Di sana ada ancaman juga Dalam latihan yang memang Peringatan Bagi anak-anak kita Itu pemotivasian Yang sebetulnya Harus dilakukan Yang keempatnya adalah Pendegakan aturan Buatlah aturan-aturan Di rumah yang ringan Seperti pulang harus jam Kalau sore harus jam lima Bangun pagi harus jam empat Tetapi peraturan ini Harus dilakukan bersama-sama Oleh orang tua Oleh ibu Oleh bapak Oleh keluarga Sehingga Dengan semua Melaksanakan peraturan ini Anak-anak pun Akan mudah Akan siap Akan ringan Tidak ada beban Untuk melaksanakan peraturan Itulah Cara-cara penerapan Akhlak Kepada Anak kita Kepada siswa kita Pada jamaah Rahimahullah Mungkin Dari saya cukup sekian Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!